Hai hai teman-teman kita hari ini akan menyetting sebuah alat access point ya bermerknya unifi order dari ubnt nah sebelum menyetting alat ini tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu keperluan keperluannya untuk mengatur sebuah alat access point ini untuk keperluannya kita dapat lihat di video saya ini Oke sebelum mengatur alat ini teman-teman juga pastinya harus menyiapkan terlebih dahulu keperluan untuk mengoneksikan alat ini jadi disini ada dua port ya main port dengan secondary port kemudian ini adalah POE nya ya kelihatan nah ini adalah POE dan ini jalur LAN nya dan kita harus juga menyediakan dua buah kabel UTP oke kemudian lanjut kita akan menyetting pada modem atau routernya nah disini untuk menyetting alat ini kita harus memiliki sebuah akses internet terlebih dahulu ya bisa menggunakan sebuah modem modem GSM eh modem GSM modem ADSL atau modem-modem yang memiliki sebuah port LAN intinya dan sebuah sistem DHCP server ya jadi sejatinya modem ini sudah memiliki DHCP server dalam port nya jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing untuk mengaturnya kembali kalau teman-teman bisa menggunakan sebuah mikrotik ya disini saya akan menggunakan mikrotik ini RB1100 yang nantinya akan saya pakai adalah port ini dan tentunya port ini saya harus setting DHCP untuk penjelasan setting DHCP saya sudah pernah membuat sebuah video mengenai mikrotik ya teman-teman bisa melihat history video saya yang sebelumnya Oke kita langsung tancapkan alat ini ya selamat menikmati oke untuk cara pemasangan cukup mudah ya untuk pot main ini pot ini kita tancapkan menggunakan kabel UTP wah susah oke dan kemudian kabel yang di pot main tadi ya di pot ini tadi kita masukkan pada POE oke dan selanjutnya pot lan pada POE kita pasangkan di pot internet di pot yang ada internetnya oke dan yang terakhir tentunya kabel power kita harus menghidupkan ini jadi langsung saja oke setelah kita menyiapkan alatnya dan terkoneksi dengan baik mengapa saya tekankan pada video itu kita harus memiliki sebuah akses internet untuk menyetting sebuah akses point ini karena nantinya sebelum kita setting semuanya akses point tersebut butuh untuk di upgrade nah cara upgrade nya ya tentunya kita butuh sebuah akses internet untuk mengupgrade sebuah firmware dari akses point tersebut sebenarnya cara ini cara ini ada cara manualnya yaitu dengan mendownload terlebih dahulu firmware nya tapi cara itu tidak saya sarankan saya sarankan menggunakan cara otomatis yaitu menggunakan software Unify nya sendiri dan nantinya akan langsung auto update oke yang pertama juga kita harus mencari software nya terlebih dahulu yaitu Unify controller ada di website resminya yaitu website UBNT nah ini yang saya bilang firmware nya tadi harus di upgrade jadi kita tidak perlu download ini kita nantinya akan mengupgrade secara otomatis menggunakan software controller ini oke teman-teman silakan download software nya sesuaikan dengan sistem operasi komputer teman-teman yang teman-teman pakai ya saya menggunakan Windows jadi saya download yang Windows oke download file oke kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai tentunya ya langsung saja di install oh iya aplikasi ini membutuhkan sebuah aplikasi bantuan yaitu java jadi kita harus mendownload terlebih dahulu java ya saya kelupaan belum mendownload ini jadi kita harus download terlebih dulu dan tentunya meng-install nya juga native-teman dan Anda tidak ada di mana ini untuk meng-nierti bantuan yang sudah terlalu oke java sudah terinstall kita install kembali software tadi oke langsung saja start unify nya kita tunggu hingga prosesnya selesai kemudian kita cukup tekan tombol ini nantinya dia akan otomatis menampilkan halaman ini pada browser dan kita jika teman-teman menggunakan Google Chrome ya jika anda peringatan seperti ini teman-teman cukup memilih advance kemudian pilih ini atau teman-teman jika menggunakan browser lain ya sesuaikan dengan browser temen-temen intinya izinkan saja akses pada alamat ini oke kemudian select your country kita select ya sesuai dengan negara-negara kita Indonesia ini standarkan saja dan ini sudah 4 nah ini akan terdeteksi unify atau device yang tadi sudah saya pasang ya dan ini adalah hasil dari DHCP server IP dari DHCP server mikrotik yang saya gunakan jadi itu tadi ya kita harus memiliki sebuah DHCP server terlebih dahulu agar bisa menyetting alat ini dan tentunya komputer teman-teman juga harus berada dalam satu segmen atau satu jaringan ya dengan alat itu sejajar dengan internet oke cukup checklist saja alatnya kemudian next nah ini ada konfigurasi wifi jadi saya tidak akan mengkonfigurasi terlebih dahulu saya akan skip nah ini adalah controller akses jika teman-teman menggunakan pertama kali software ini dia akan diminta admin name dan password jadi ya teman-teman isikan dengan selera teman sendiri-sendiri oke email email juga harus diisi nah ini kita login saja dengan ID yang kita oh lupa ini adalah cloud cloud akses jadi tidak perlu login kita cukup skip nah ini akan muncul tampilan login jadi masukkan username dan password yang teman-teman buat tadi oke wireless lainnya terdeteksi ada satu dan kita ke device nah ini tadi yang saya tekankan harus terkoneksi internet ya karena setiap alat yang baru itu akan memerlukan upgrade jadi jika teman-teman tidak mengupgradenya alat ini akan tidak akan tersetting saya sudah pernah coba ini adalah access point unifi saya yang lainnya jadi terdeteksi juga ya yang dulunya saya setting tapi tidak mengupgradenya dia akan menolak settingan kita jadi kita harus upgrade terlebih dahulu confirm nah kita tunggu saja hingga proses upgrade selesai dan biasanya proses ini cukup lumayan lama ya jadi bisa teman-teman tinggal melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu nah jika statusnya sudah berubah seperti ini itu tandanya access point teman-teman sedang menyesuaikan framework yang tadinya didownload dan bisa kita lihat versinya sudah naik ya yang tadinya versinya di bawah ini sudah naik ke versi 3.7 oke sudah selesai upgrade nya dan kemudian tentunya kita akan mengen setting SSID jadi settingnya cukup klik access point nya kemudian ke bagian dan konfigurasi nah disini kita harus membuat sebuah wireless LAN group untuk mengkonfigurasinya jadi kita nggak nggak bisa klik alat kemudian setting SSID dan password itu kita tidak bisa bukan seperti access point yang lainnya ya jika access point lainnya kita cukup langsung setting pada alatnya nah kalau ini kita harus masuk pada pengaturan kita kita masuk pada wireless network nah disini kita harus membuat wireless networknya dengan SSID dan security nya saya open karena saya menggunakan mikrotik jadi nantinya access point ini akan menampilkan login pack pada mikrotik oke kemudian ini advent nya kita standarkan aja save sudah kemudian kembali lagi ke device tadi ya nah ini dia nah jika defaultnya sudah tadi kita buat dia akan muncul disini dan ini akan berubah menjadi statusnya seperti tadi yaitu menyesuaikan settingan kita tunggu hingga settingannya selesai sambil menunggu kita lihat lagi settingannya network kemudian LAN nya ini kita biarkan saja oh iya sudah terkoneksi dan kita lihat pada network sesuaikan dengan konfigurasi teman-teman ya jadi disini saya menggunakan konfigurasi DHCP untuk network jadi teman-teman jika menggunakan static IP ya tinggal static IP atau sesuaikan dengan settingan teman-teman nah sampai disini settingan ini sudah selesai saatnya kita tes access point ini untuk mencobanya saya menggunakan USB USB wifi iya nah ini saya menggunakan USB Wifi baru saja saya pasangkan pada komputer saya kita nah ini ini adalah SSID yang kita buat tadi ya jadi tadi kita harus buat pada group wireless nya oke oke jadi saya coba nya itu menggunakan Wifi pada USB jadi LAN nya saya disable terlebih dahulu LAN pada komputer saya saya disable kemudian saya mengoneksikan menggunakan Wifi oke langsung terkoneksi dan langsung mendirect ke halaman login hotspot mikrotik saya jadi ya tinggal masukkan oke jadi setting nya cukup mudah ya kita tinggal masuk pada bagian wireless kemudian kita buat sebuah SSID nya nah jika ada pertanyaan mengenai channel nah cara untuk menyetting channel itu ada pada bagian device kita pilih device nya ya ada di bagian radio nah ini ada channel nya jadi gunakan channel yang belum digunakan oleh access point yang lain jadi agar tidak bentrok ya channel nya kemudian transmit power saya sarankan menggunakan high kemudian antena gain ya standarkan saja kemudian ya save channel saya auto kan dulu karena saya lupa ini channel nya berapa saja saya lupa jadi itu saja jadi dengan software ini enggak enggak hanya satu alat ya jadi teman-teman jika mempunyai banyak alat juga bisa langsung setting dari satu software saja ini enggak perlu repot-repot masuk pada IP alat masing-masing jadi disini menggunakan fitur DHCP tadi yang akan langsung terdeteksi disini juga ada fitur map ya fitur map teman-teman bisa coba sendiri fitur mapping juga bisa menggunakan google kalau enggak salah seingat saya ada menggunakan google ya mungkin di next tutorial saya akan menunjukkan penggunaan dari fitur-fitur yang lain software ini oke itu tadi cara setting access point univi dari ubnt nah ini user juga terlihat ya oke mungkin cara settingnya cukup lumayan rumit ya jika masih baru-baru menggunakan software ini intinya hanya ada pada wireless network ini teman-teman cukup buat ssid yang teman-teman inginkan dan ya sesuaikan dengan keinginan teman-teman contohnya passwordnya atau open seperti saya karena menggunakan mikrotik jadi open oke terima kasih telah menonton video tutorial ini semoga video tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar juga bermanfaat untuk orang lain tentunya dan jangan lupa juga untuk berlangganan video di channel youtube saya agar mendapatkan notifikasi mengenai video-video saya yang lain oke terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih